Liga 1 kembali bergulir, Ajo Santoso perisaran ke Simtayong. Bergulirnya kembali Liga 1 di tengah persiapan timnas Indonesia jelang piala AFF 2022 menarik perhatian tersendiri bagi pelatih Persebaya Surabaya, Ajo Santoso. Pelatih kelahiran malang itu memiliki saran kepada Simtayong lantaran resah tak bisa menurunkan skuad Persebaya dengan formasi lengkap. Sebagaimana diketahui, Ajo Santoso harus ditinggal dua pilar kunci karena pemanggilan timnas Indonesia. Kedua pemain Persebaya tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Rizky Rido. Bertekad memperbaiki posisi kelasmen, Ajo Santoso menyebut Persebaya baru sekali tampil dengan kekuatan penuh, tepatnya saat bertambung ke markas Arema FC. Sementara itu, Marcelino Ferdinand dan Rizky Rido dipastikan tidak memperkuat Persebaya hingga putaran pertama Liga 1 berakhir. Sebab piala AFF 2022 sendiri baru akan dikelar 14 hari ke depan. Tepatnya pada Jumat 23 Desember 2022. Mengingat turnamen tersebut masih cukup lama, Ajo Santoso menyarankan agar Marcelino dan Rido serta pemain timnas lainnya dipulangkan terlebih dahulu. Dengan demikian, para pemain bisa mengasah kemampuan mereka di kompetisi sehingga membuat timnas Indonesia lebih berkualitas. Dengan kehadiran pemain-pemain timnas, kompetisi akan lebih berkualitas. Begitu pula dengan tim nasional. Hal ini sebenarnya ada jalan keluar, yaitu memberi kesempatan main untuk pulang hamil 1 atau hamil 2. Kecuali turnamennya timnas sudah dekat satu minggu, tapi kalau jaraknya masih sebulan, dua bulan itu lebih bijaksana untuk bisa bergabung ke klub. Kata Aji Santoso Meskipun begitu, semua keputusan tetap di tangan pelatih Indonesia Sintayong. Pasalnya porsi latihan di klub dan juga timnas berbeda, sehingga persiapan skuad Garuda celang piala AFF terus dimatangkan. Mencetak gol terbanyak timnas Indonesia di piala AFF Pertama, Kurniawan Dwi Yulianto Kurniawan Dwi Yulianto menjadi pemain timnas Indonesia yang torehan gol terbanyak di piala AFF Sepanjang piala AFF di latihan, Kurniawan menciptakan total 13 gol. Gol-goal tersebut dicetaknya pada piala AFF 1996, 1998, 2000, dan 2004. Pada gelaran perdana piala AFF 1996, Kurniawan mampu mencetak 4 gol. Sementara pada edisi 1998, Kurniawan hanya mampu mencetak 1 gol, tepatnya di perebutan tempat ketiga pelawan Thailand. Pada piala AFF 2000, Kurniawan memperbaiki catatan golnya. Ia sukses mencetak 3 gol yang semua dia ciptakan di babak grup. Sedangkan di ajang piala AFF 2004, Kurniawan mampu menciptakan gol lebih banyak yakni 5 gol. Kedua, Bambang Pamungkas Pemain yang akrab di sapa BP itu mencetak total 12 gol selama ajang piala AFF. Gol tersebut dicetakannya pada piala AFF 2002, 2008, serta 2010. Pada piala AFF 2022, BP Pakan menjadi topscore dengan torehan 8 gol hingga akhir turnamen. Cetakan gol Bambang Pamungkas terus impresif di piala AFF selanjutnya, hingga terakhir menjadi ikonik di piala AFF 2010. Ketiga, Ilham Jaya Kusuma Ilham Jaya Kusuma mencetak 7 gol selama piala AFF 2004. 6 gol dicetaknya pada fase grup. Lalu ia juga mencetak gol ketika tim Nas Indonesia menang atas Malaysia dengan skor 4-1 pada lay ke-2 semifinal. Ilham pun ikut turut mengantar Indonesia hingga final meskipun gagal juara karena kalah dari Singapura. Saat itu Indonesia kalah agregat 25 dari Singapura. Fokus TC bersama tim Nas Indonesia, Jordi Ahmad dapat dukungan dari negeri Jiran. Jordi Ahmad yang tengah menjalani pemusatan latihan bersama tim Nas Indonesia mendapat perhatian dari orang penting dari negeri Jiran Malaysia. Hal tersebut diketahui melalui unggahan akun Instagram pribadi Jordi Ahmad. Di akun Instagram miliknya, Jordi Ahmad membagikan kondisinya yang fokus dalam sesi tesis Code Garuda. Pemain berdara Spanyol itu pun membubui caption dengan maksud tengah bersiap menghadapi tantangan yang akan datang. Sontak, unggahan foto dari Jordi Ahmad ini pun banyak dikomentari oleh para netizen. Yang menarik salah satu komentar dituliskan oleh Tenggu Ismail Ibni Sultan Ibrahim. Sebagai informasi, Tenggu Ismail Idris, anak dari Sultan Johor yang juga menjadi putra mahkota Kesultanan Johor. Sekaligus pemilik klub Johor Darul Taksim, klub Jordi Ahmad saat ini. Dalam komentarnya, Tenggu Ismail Idris memberikan doa dan harapan yang terbaik untuk Jordi Ahmad. Sebelumnya, Jordi Ahmad mengaku senang dan antusias menjalani latihan bersama penggawal Scott Garuda. Ex-pemain S-Payel tersebut mengaku tak sabar menjalani debut bersama tim Nas Indonesia yang merupakan tanah kelahiran leluhurnya. Terima kasih telah menonton!